Jadi creating share value itu sudah menjadi pendekatan bisnis baru, nilainya seperti saya sebutkan tadi ini. Dan pendekatan ini mengenal dan mengkapitalisasi hubungan antara sosial dan progres ekonomi sehingga memiliki kekuatan yang ketat. Dan kemudian dengan demikian korporasi itu secara efektif dapat ikut serta di dalam pencapaian sustainable development goals. Dan sebagai contoh kalau di Indonesia, PLN itu sudah mulai memetakkan keselarasan perusahaan dengan SDGs dalam laporan keberlanjutan PLN tahun 2018. meskipun penggunaan energi baru terbangutannya masih aman sama terendah. Sustainable business merupakan tentu sesuatu yang penting dalam langkah mendukung pencapaian SDGs yang sebentar lagi kira-kira tindak 6 tahun, tahun 2030. Jadi dengan demikian kita tidak hanya bicara soal economic variable yang sangat dikenal yaitu profit, kemudian kita juga harus consider mengenai hanya satu bumi kalau zaman tahun 70-an orang yang kenal, kemudian penduduk yang tuntutan-tuntutan dari quality of life yaitu semakin tingkat. dan tentu terakhir adalah menyatu di dalam sustainable. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi kunci sukses yang di depan ini sebenarnya adalah kemampuan untuk melakukan transformasi dan beradaptasi sebagaimana diikuti oleh RBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.